Ikut Gusmus dukung Ibu Susi kembali menjadi menteri, ditulis oleh Ayas di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, berjumpa dengan JJ di channel TV Jurnal Gusmus adalah Kiai Besar NU yang sekarang paling dihormati setelah Mbah Mun wafat Tak berlebihan jika Gusmus dianggap sebagai penerus tongkat estafes Mbah Mun Gusmus seorang Kiai sekaligus pedayawan yang amat mencintai NKRI Gusmus bisa berbaur dengan berbagai macam kalangan dari mulai rakyat kecil hingga pejabat Dari mulai seniman hingga musisi Dalam Gusmus kerap dikunjungi oleh orang-orang yang ingin sekedar silaturahmi hingga minta petua dan nasihat Pada perayaan hari ulang tahun Gusmus 75 di Kelenteng, Sampokong, Semarang, Rabu Malam 14 Agustus 2019 Hadir sejumlah tokoh nasional seperti Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Putyastuti, Ibu Sintan Uriah, serta para seniman Yang mengejutkan tentu kehadiran Ibu Susi Seperti biasa beliau hadir dengan khaya khasnya yang unik dan nyentrik dengan tidak memakai jilbab Sangat unik melihat Ibu Susi satu meja dengan Gusmus, Ganjar, dan Mahfud MD Kebatnya mereka sangat akrab satu sama lain seolah tanpa jarak Gusmus yang merupakan seorang Kiai Besar pun terlihat amat menghormati Ibu Susi Gusmus mengakui kerja hebat beliau semasa menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Saat berada di panggung Gusmus memberikan pujian kepada Ibu Susi Kata beliau, kalau Ibu Susi diganti mungkin laut rusak lagi Tolong sampaikan ke Pak Jokowi, orang yang dekat dengan Pak Jokowi Gusmus mendukung Ibu Susi Alasan Gusmus mendukung Ibu Susi adalah kecintaan terhadap NKRI melalui kebijakan-kebijakan Di bidang kelautan sangat jelas dan tegas Kata Gusmus, saya kagumi Ibu Susi bukan sebagai Menteri Saya kagumi sebagai perempuan Indonesia yang bangga Indonesia, mencintai rakyat Indonesia Jikapun nantinya tidak dipilih lagi menjadi Menteri, Gusmus akan memberinya pekerjaan Kata Gusmus berkelakar Membaca pujian-pujian Gusmus kepada Ibu Susi kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang sangat berharga Pertama, Gusmus tidak seperti ustad-ustad Youtube yang kerap berperan seperti Tuhan Dalam memberikan penilaian kepada manusia Ibu Susi yang bahkan bertato, tak berjilbab, dianggap bukan perempuan baik-baik Gusmus berbeda Gusmus memberikan penilaian kepada Gusmusi atas kinerjanya yang luar biasa Bukan karena pakaian atau simbol Bagi Gusmus, Ibu Susi adalah perempuan luar biasa Yang sudah berjasa untuk Indonesia, sehingga layak untuk dihormati Kedua, Gusmus memberikan teladan kepada rakyat Indonesia untuk sentiasa berkasih sayang Dengan sesama manusia tanpa melihat ras, agama, suku, bahasa, dan sebagainya Ketiga, Gusmus memberikan teladan bahwa manusia tidak perlu mengurusi religiusitas seseorang Biarlah itu menjadi urusan masing-masing individu dengan Tuhannya Yang terpenting manusia saling menghormati satu sama lain Selain pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil Pujian Gusmus kepada Ibu Susi tentu bukan sembarangan Rekomendasi seorang kaya besar seperti Gusmus Tentu menunjukkan kalau Ibu Susi memang sosok yang sangat luar biasa Dan patut untuk lanjut dua periode Sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Gusmus tidak mungkin asal memberikan rekomendasi seseorang Jika orang tersebut biasa-biasa saja Sudah awal pun saya sangat setuju dikai Ibu Susi dipertahankan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Banyak hal positif yang terjadi di laut kita setelah Ibu Susi menjadi Menteri Kelautan Kapal pencuri ikan ditenggelamkan, produksi ikan pun meningkat Keberadaan Susi membuat kapal pencuri ikan dibuat tak bernyali untuk mencuri ikan di laut Indonesia Selain prestasi yang bagus, Ibu Susi juga sosok yang apa adanya Merak ya tidak menampilkan dirinya sebagai seorang pejabat Karakter Ibu Susi sama sekali tidak berubah, beliau tidak minta diberikan fasilitas yang huah Tak segan-segan beliau makan bersama rakyat kecil, bahkan naik pick up bukan sesuatu yang aneh bagi beliau Ibu Susi menjadi Menteri yang tidak hanya berprestasi, tapi juga dicintai oleh rakyat Meskipun beliau merokok dan bertato, hal tersebut tidak mengurangi kecintaan rakyat kepada beliau Seorang Gusmus saja mengakumi sosok Ibu Susi, artinya Ibu Susi memang luar biasa Saya ikut Gusmus mendukung Ibu Susi untuk kembali menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Meskipun tanpa dukungan Gusmus, saya kira Jokowi juga tetap akan mempertahankan Ibu Susi Ibu Susi, tipe orang yang disukai oleh Jokowi karena berani melakukan hal-hal yang dianggap gila dan tak semua orang mau melakukannya Kebijakan menenggelamkan kapal adalah salah satu hal yang cukup gila yang diambil oleh seorang perempuan Sekian, bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwark.com Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih